Iya popi, Presiden Joko Widodo mengadiri peringatan Halsya Nawawi Al-Bantani ke-124 di mana dalam kesambutannya Presiden Joko Widodo kembali mengatakan kepada Undangan dan Satri tentang Keragaman di Indonesia. Di setiap pondok pesantren dan di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menekankan tentang meningkatnya bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan beragam suku, bahasa, dan penduduk sekaligus negara dengan penduduk muslim paling banyak di dunia. Hal ini disampaikan Presiden saat mengadiri peringatan Halsya Nawawi Al-Bantani di pesantren Ananawi Tanara pada Jumat malam. Pentingnya menjaga persatuan menjadi topik utama yang dibicarakan dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan Kiai dan juga para santri. Presiden Joko Widodo juga menyatakan Indonesia sebagai negara mendapatkan anugerah keberagaman dari Allah yang harus tetap dijaga persatuannya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan mengenai keberagaman keberagaman kita. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa negara kita ini negara yang besar. memiliki banyak suku supaya tahu semuanya bahwa negara kita Indonesia ini memiliki 714 suku. Negara-negara yang lain paling memiliki satu, dua, tiga, empat, lima, paling banyak lima. Kita ini memiliki 714 suku. Patut kita syukuri Alhamdulillah. Ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia.